selamat datang di channel saya di video kali ini saya akan membahas tentang IPO saham AAD ternyata hal ini turun koleksi lumayan juga minus 6% nah mungkin tadi pagi saya ada live bagi teman-teman belum tonton tonton aja di channelnya Sopis silahkan teman-teman kalau kita lihat ternyata masih distribusi POPS bank POPS itu masih ada dan juga ya mungkin besok ya teman-teman terakhir ya memang kan di jadwal di tanggal 11 tapi ada beberapa sekuritas di tanggal 12 terakhirnya nah jadinya kalau misalkan sudah distribusi semua mungkin agak ada juga tekanan nama itu net sale dan kalau kita lihat sih hal ini minus 6,57% artinya turunnya 675 poin ya kemarin itu harganya yang ditutup di 10.000 hal ini ternyata ditutup di 9.600 itu nah kalau kita lihat sih untuk promotorisasi hal ini gak terbesar seperti kemarin teman-teman kemarin kan sempat 2,3 triun dan hal ini promotorisasinya ternyata kecil teman-teman tapi ya tekanan net sale-nya kuat teman-teman itulah gak ada nahan jadinya jatuh untuk saham untuk AAD nih itu oke kita lanjut nah untuk saham AAD kalau kita lihat sih pada saat open tadi 10.275 dari harga 10.275 nah pada saat tadi saya lab teman-teman ya gak ada nama tuh seperti kemarin teman-teman backbeat lagi dia kemarin kan enak banget lihatnya 1 triun ya teman-teman sekitar 900.000 lot diletakkan di A eh gak taunya di tali nah ini gak ada lagi teman-teman bandar gak letakkan lagi disana dia teman-teman malahan kalau kita lihat itu IP pagi kita itu ya biasa saja ya teman-teman ya malahan opennya 10.275 itu dan untuk hacknya tadi tuh sempat ke hijau 10.450 ya ke hijaunya tuh gak bertahan lama hanya sebentar tahunnya turun lagi deh teman-teman sempat kalau nya di 9.575 nah untuk titik support paling kuat tuh yaitu di 9.550 nah itu di hal ketiga kalinya teman-teman nah nyata ada pemantulan tadi teman-teman nah kalau kita lihat sih dia lo yang tadi 9.575 sedangkan untuk titik supportnya adalah 9.550 nyata dia sudah dekat mau mantul di titik support tadi teman-teman itu dan kalau kita lihat untuk polomotrasasi mencapai 1 juta lot gak terbesar seperti kemarin dan polomotrasasinya mencapai 990 miliar gak sampai 1 triun teman-teman kecil ya teman-teman besar tapi agak sebesar seperti kemarin maksudnya teman-teman ya kalau kita lihat sih sudah hamil nih teman-teman nah bidan opelnya beda seperti awal-awalnya teman-teman ya di kemarin aja hamil banget teman-teman ya di hari kedua tuh memang hamil banget teman-teman karena di tanggal 10 itu paling hamil distribusi nama itu barang semarinya nah di teddybook aja kelihatan banget tekanan net sale itu kuat banget teman-teman dibandingkan yang mau beli itu jadi yang gak kuat jadi nampungnya teman-teman itu ya pastinya di jam nah setiap kali di jam 10 atau di 10.30 itu kuat banget nama tekanan selnya kenapa bank PUPS sudah masuk ke portfolio disanalah yang punya bank PUPS jualan sejak di hari tanggal 9 itu di jam 10.30 paling kuat tekanannya teman-teman lanjut di tanggal 10 dan juga di tanggal 11 di 10.30 itu sudah masuk semua di portfolio mereka tuh mulai jualan teman-teman bank PUPS itu nah mungkin kalau sudah selesai distribusi sudah data tekanannya mungkin akan mulai naik untuk saham AB tapi ya harus sabar saja mungkin akan terjadi penurunan lagi nanti teman-teman oke kita lanjut lagi nah kalau kita lihat untuk bakal samannya ternyata ada YP yang akumulasi sebanyak 29.000 lot yaitu 29.000 lalu XL 29.000 yaitu sebanyak 29.000 lot juga lumayan ya YP dan juga XL ini wow boleh lah berdekatan ya lalu ada PD juga ada CC XC dan lain-lain teman-lalu yang jualan adalah BK nah seperti sih asing ada jualan lagi nih teman-teman ada BK LF AO AK ZP TP nah coba kita lihat dulu nah ternyata kalau kita lihat si asing masih net sell teman-teman masih jualan teman-teman lumayan juga teman-teman ya kembali aja kita lihat si ZP kuat banget jualan ternyata hal ini si BK yang jualnya lumayan kuat banget teman-teman itu nah jadi kalau kita lihat si MG belum kelihatan sama sekali teman-teman jualan mungkin ada bank POPS juga jualan MG ternyata masih ada jualan ya teman-teman tapi ya ada juga yang nampung juga teman-teman nah antara ini MG jualan atau scalping saja beli dan jual nah lalu YP kalau kita lihat ada juga jualan ada juga nampung tapi kalau kita lihat untuk netnya ya gini bentuknya jadi kalau kita lihat untuk asingnya ternyata kalau kita lihat untuk top value ternyata untuk saham AAD untuk top volume pastinya gak masuk top frequency masih AAD nomor 2 teman-teman lalu untuk ini pastinya net sell nomor 2 AAD sebanyak 119 miliar lumayan besar juga teman-teman net sell untuk asing untuk di saham AAD ini ya pastinya asing itu wah lihat barang itu wah sudah lumayan ini cuanya pastinya naikkan taking profit ya asing itu memang jangka panjang biasanya tapi ya naik itu perlahan-lahan ya ketika naiknya seperti sudah ngegas begini ya pastinya gatal tangan itu mau makan taking profit daripada nanti takut kena guyur itu nah apakah teman-teman masih punya barang dari IPO saya masih ada sedikit mental saya juga diuji ternyata ya sudah saya mulai taking profit jualan ya gatal juga teman-teman nama itu sudah cuanya sudah saya ambil saya sisakan saya mau lihat kedepannya itu gimana nantinya itu yang penting masih punya barang masih bisa kita pantau ya mungkin kalau teman-teman masih punya barang ya sudah teman-teman pantau lagi kalau teman-teman sudah jualan sudah mungkin lezeki sampai di sana saya juga sudah jualan tapi masih punya barang ya teman-teman itu nah jadi kalau kita lihat sih untuk saham adi ini ya yang paling kuat itu adalah tekanan nama itu PUPS karena tekanan PUPS kuat ya orang yang ikut IPO juga ikut jualan juga pastinya ya teman-teman itu ya tekanan itu mental juga mental kita itu kuat enggak ngehold kalau mental kita kuat ngehold ya sudah kita lihat ke depannya apakah dia akan dibawa turun-turun atau mas baliknya dibawa ke atas naik dia gitu ya kalau kita lihat aja MG itu belum jualan sama sekali seperti yang saya bilang kemarin barang MG itu sebanyak 186.000 lot teman-teman di PUPS nah dan juga barang di IPO belum juga teman-teman bongkot semua dia teman-teman kemarin kalau kita lihat dia akumulasi teman-teman jadinya kalau kita lihat si nyata si bandar MG itu mungkin ada target dia teman-teman mungkin dibiarkan dulu dia turun setelah siapa saja yang jagain nanti dia akumulasi lagi mungkin dia angkat nanti diangkat teman-teman mungkin ada dulu nama itu untuk tekanan netcellnya nama itu PUPS ini gitu nah jadi menurut teman-teman gimana untuk saham AAD ini ya kalau teman-teman nggak kuat mental kalau teman-teman sudah cuannya sudah cukup ya sudah silahkan jualan tapi kalau teman-teman kuat mentalnya sudah hold aja nah itu terserah teman-teman ya di segalanya bukan ajakan beli atau jualan itu yang penting kita tuh yang inginkan adalah cuan itu ya jangan juga sampai nama itu cuan kita itu terkulas teman-teman ya ini aja agak nyesal juga saya kenapa nggak tracking profit kemarin padahal kemarin itu target saya bagel malahan kemarin itu sudah di 11.000 nggak makan tracking profit nyesal juga ya sudah lah mungkin rejeki saya sampai disini itu padahal kemarin itu sudah joget sabol sudah ke pleasure juga jogetnya malahan cuannya itu nggak terlalu maksimal tapi tetap maksimal sih buktinya aja kita masih nge-hold sampai arah ketiga kali teman-teman sampai saat ini itu ya mungkin kalau kita nggak nge-hold sampai saat ini ya mungkin jual dia bawah ini ya mungkin lebih nyesek teman-teman itu dia oke mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk IPO saham AAD ini ya mungkin besok saya nggak lab lagi ya teman-temannya ya terakhir hal ini aja sih nglab ya teman-temannya saya lihat nggak ada atau cukup menarik lagi untuk AAD ini ya kecuali kalau saham AAD ini log A masih cukup menarik itu tapi ya kalau kita lihat sudah turun ini nggak tahu menarik lagi teman-teman agak lusut juga ya kita mantau ya teman-teman itu oke mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video seksa ya ya semoga saja yang masih nge-hold semoga saja bisa capai target teman-teman mau kebapa nantinya itu oke sekian dulu kesehatan saya terima kasih menonton salam cuan